bismur tarik bismari halo guys ketemu lagi dengan saya wess si gondrong etnik indonesia kafe wess kali ini saya ingin menunjukkan sesuatu aku sama seseorang wuuu seseorang tapi bukan ini bukan ini ada ini salah satu pelukis cos di Surabaya mantap ya mari ini melukis aku waaah wajahku ini tadi tambah nganteng oke guys tunggu ya guys kira aku harus ketekan ini cos ini guys ganteng 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 ini aku ini dikampar wajahku ini ganteng ganteng salah satu seniman Surabaya waaah cak ganteng cak woi ini apa caranya tadi tambah nggak ganteng masuk masuk oke 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 enggak 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 cuma di etnik Indonesia hmm pirang menit hmm telung jam telung jam yuk cekal tantanganmu ya enggak ini apa ini kayaknya ini ya apa yang mau apa yang mau siapa yang ingin mau digambar wajahnya banteng ganteng bisa wajahmu tak jamin netop-netop tapi ini oke tunggu hasilnya showtime showtime telung laro si jing enggak ini orang terserah oh terserah terserah cekal tantangan cekal tantangan batu ini bambu ini masalah batu ini bumbu hahahahah seorang yang ingin mengajar meletot-meletot ayo datang ke Etnik Indonesia Museum and Exotic Bed Cafe oke oke ketemu saya dan Cak Yanto oke guys tetap semangat Etnik Indonesia salam budaya salam budaya halo teman-teman ketemu lagi sama saya Rivo Cayano di Etnik Indonesia kita mau buat video yang agak spesial yang agak berbeda dari biasanya kita biasanya mengulas tentang senjata tajam senjata tradisional tapi yang kali ini kita mau ulas adalah suatu bagian dari budaya yang tidak terlepas guys kalau di Indonesia itu kita kenal dengan yang namanya apa seni pahat ya seni tempah di dalam dunia Tosan Aji tapi enggak lepas juga dengan yang namanya seni lukis guys seni lukis itu enggak terpisahkan dari kesenian dan kebudayaan Indonesia nah sekarang ini di sebelah saya ini ada maestro ini Pak Yanto Pak apa kabar Pak? halo apa kabar? baik-baik kita pengen untuk mengulas sedikit tentang profilnya Pak Yanto nih Pak siap dia Pak Yanto juga sekalian gambar saya juga nih Pak ya ya mantap Pak belajar lukis sejak kapan Pak? saya sejak masuk sekolah kesenian di Bandung lulus 97 oke namanya Pak Yanto siapa dikenal sebagai apa ini? Yanto Huhu Yanto Huhu? iya Yanto Huhu orang banyak ngirain itu marga tapi itu bukan marga bukan Pak Yanto iya pelukis ini kan cuman sedikit yang bisa kaya Pak iya iya kan kalau nggak ngetop-ngetop sekalian kan nggak nggak bisa kaya katanya segitu Pak bener 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 gimana nih kok Pak Yanto ngambil profesi sebagai pelukis ini apa ini yang membuat ini Pak? wah ini dalam ini dalam ini takunan gw atel kasih gini ini ini semua profesi pilihan hidup saya pilihan hidup ya Pak pilihan hidup dalam hidup kita ada pilihan gitu loh nah ini adalah pilihan saya dan ini panggilan hati panggilan hati iya panggilan jiwa juga profesi ini adalah sebuah panggilan hati jadi kalau kita berkarya sepenuh hati itu nikmat oh iya gitu loh tanpa ada apa tekanan tekanan dari orang lain yang ada hanyalah tekanan batin gitu loh dan tekanan ini ada muncul sebuah nafsu gitu loh iya iya seperti nafsu kayak nafsu-nafsu biologis kayak gitu lah nah kalau kita nggak melampiaskan sakit di sini oke jadi harus dilampiaskan jadi yang namanya panggilan atau hasrat itu harus dilampiaskan betul betul kalau nggak bisa sepaneng sepaneng kok sepaneng ngomong-ngomong kopi kita ombi sih ombi dong sepaneng aku juga jadi guys Pak Yanto ini adalah seniman yang ada di museum kita ini Indonesia jadi kalau teman-teman mau datang ke tempat kita kalau kamu mau wajah kamu mau diabadikan di dalam lukisan langsung Pak Yanto bisa menggoreskan penanya dan akan menjadi suatu lukisan yang luar biasa iya Orek nah ini sambil kita sharing-sharing juga Pak Yanto lagi ngelukis saya nanti kita juga mau unboxing satu lukisan yang saya beli Pak siap jadi berapa waktu yang lalu saya lagi ada subscriber juga dari yang nonton Indonesia seorang ibu-ibu yang menawarkan koleksi daripada suaminya Pak oh iya jadi suaminya ini seorang kolektor saya maaf iya tekeknya berang lautan terserah 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 nah jadi saya semangat juga tadi omongan Pak Yanto ya bahwa kerjaan itu yang bisa sukses itu kerjaan yang dari hasrat ya Pak Yanto? iya bener kalau nggak ada kalau cuma cari uang aja nggak akan bertahan lama Pak Yanto ya? jangan jadi jiwa imitasi wah sik kalau jadi jiwa imitasi sakit disini sakit disini bener bener rejeki itu bisa ditiru iya tapi jiwa asli itu nggak bisa jadi jiwa ini harus dibebaskan Pak Yanto? bebas jadi kalau lagi pengen lukis ya lukis iya pengen ngumpulin keris ya ngumpulin keris bener itu iya pengen nyari istri kedua saya tapi kita akan ajak Pak Yanto nanti unboxing guys sambil Pak Yanto lukis saya berapa yang waktu yang lalu ada ibu-ibu yang telepon saya yang menawarkan koleksi dari mendiang suaminya Pak oh iya jadi suaminya ini dulu koleksi dan banyak banyak lukisannya udah dijual tapi ada 1 2 yang disimpan sampai sekarang yang menurut beliau ini sangat berharga dari maestro yang sangat luar biasa juga di Indonesia nah pak kalau di dunia lukis Indonesia ini termasuk diperhitungkan gak sih pak seni lukisnya di mata dunia pak sangat diperhitungkan sangat diperhitungkan dulu waktu jaman Belanda itu ada salah satu seniman besar nah itu banyak di kontaminasi kayaknya oleh seniman-seniman Belanda kayak disini sekarang bukan Belanda sih orang Spanyol kalau gak salah yang dari Bali Antonio Blanco itu dia menyelami karya khas Bali lukisannya mesti yang yang ini ya nudie-nudie Indonesia taste itu banyak menjadi sebuah ketertarikan bagi seniman luar jadi orang luar itu sangat tertarik disini karena budayanya karena kealamiannya mungkin ya karena ini ya ya loh pak kalau di Indonesia sendiri nih pak pelukis siapa yang sudah mendunia yang istilahnya yang menjadi legend ini pak kalau pengetahuan Pak Ayanto nih setahu saya ada Pak Suki Abdullah Pak Suki Abdullah saya pernah lihat lukisan Pak Suki Abdullah itu sampai setengah juta dolar pak benar di apa di lelang internasional ya iya ada yang lebih daripada itu malahan ya iya apa lagi pak siapa lagi maestro kita Bapak Afandi Bapak Afandi terus kayak Bapak Joko Peke Joko Peke iya aduh luar biasa itu sangat luar biasa iya 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 nah setahu saya banyak sih seniman-seniman yang gak terexpose seniman kecil iya iya gitu loh cuma gerak mereka sangat independen oke jalurnya dan situasi online ini sangat membantu seniman-seniman kecil gitu loh oke jadi jalur online kita transaksi pembelian ke luar negeri oke banyak orang-orang Bali yang marketnya ke luar negeri oke jadi walaupun Islay belum punya nama yang begitu besar seperti Basuki Abdullah dan lain-lain itu orang-orang luar juga banyak yang mencari dari pelukis-pelukis yang handal yang di Indonesia yang walaupun namanya belum terkenal di Indonesia tapi udah terkenal dulu di mata dunia gitu benar wah luar biasa dan kita harapan kita juga lukisan Pak Yanto juga bisa mendunia ini amin amin terima kasih doanya jadi memang yang namanya lukisan tuh gak ada yang terbaik ya pak ya gak ada setiap lukisan punya ciri khas masing-masing punya jiwa sendiri-sendiri Pak Yanto ya penjiwaan penjiwaan oke nih pak kalau di dalam seni lukis nih sambil Pak Yanto lukis juga siap siap hubungannya seni lukis Indonesia dengan budaya Indonesia ini seberapa dalam ini pak lu ya dalam soalnya kultur Indonesia ini mempunyai seribu wajah macam budaya ya sekarang Pulau Jawa aja punya busaga kere punya kerajinan seni batik terus ornamen-ornamen kayu lu itu orang luar negeri kemungkinan ya banyak yang gak bisa gitu loh walaupun ini ngomong pintar-pintar pintar orang luar negeri sama orang gini tapi orang luar negeri gak pintar ngakali sekarang sama orang Indonesia orang Indonesia itu pintar ngakali gak apa gak bisa tapi pintar ngakali gitu loh orang Indonesia itu jadi apapun harus bisa oleh era Indonesia iya utek-utek bisa oke itulah kreatifnya kreatifitas oleh Indonesia ya gitu loh nah di waktu ke depan nih pak seberapa cerahnya nih harapan untuk para pelukis nih untuk di Indonesia kalau PPKM gini aku ya gak bisa banyak kasih ulasan ya soalnya pasti ada dampaknya pak ya banyak dampaknya ini ngomongin aku sebungkus aja sendiri ya iya iya PPKM ini aku ngalamin down banget titik nol gitu pernah satu kari aku aku lapar kepingin ingin lor si gondrong loh si gondrong aku ini seneng segelote satu kari aku ini aku pernah barter sama sebungkus segelote serius nah dulu pelukis-pelukis kecil gini pasti mau menjalankan menjalani masa naik turunnya hidup ya pak ya bener tapi justru itu yang menambah karakter daripada lukisan sampean kayaknya pak dulu Van Gogh dia gak laku telinganya dipotong katanya iya begitulah penjiwaannya penjiwaannya untuk merasakan ke ini ya oke teman-teman kita sambil lanjut kita akan unboxing dan karena saya bukan orang yang ngerti tentang lukisan secara saya suka lukisan sih pak orang tua saya dulu seneng ngumpulin lukisan juga iya sampai sekarang saya ada simpen lukisan yang yang apa disimpen sama bapak saya tapi kalau saya lihat lukisan saya cuma tahu oh ini ciri khasnya Basuki Abdullah saya tahu ciri khasnya istilahnya avandi modelnya kayak gitu gitu ya karena kita sering lihat ke pameran-pameran lukisan tapi alangkah bagusnya kalau waktu saya unboxing mungkin pak Yanto bisa kasih sedikit review lah review oke kira-kira ini lukisannya bener gak sih ini lukisan avandi atau kayak gimana nanti pendapat dari pak Yanto oke kita unboxing ya minta bantuan Dika kayaknya oke guys jadi ini adalah lukisan yang kita dapat dari daerah Jawa Tengah kemarin itu dan kita pengen buka ya dik ya buka penasaran ya isi ya wah penasaran ayo dik kita buka dik oke saya keluarkan palu nuh jampe keliru iya gak mencangguh ini apa sih eh gua terlalu ampuh dik sih lebih ampuh mania nuh hahaha palu torn oke guys akhirnya kita udah berhasil dengan susah paya sama Dika berkat pusat kayak mas Dika hahaha kita buka ini dan kita mau lihat ya isinya apa sambil kita minta pendapat pak Yanto tentang keotentikannya guys oke kita buka ya dik ya oke satu dua wah ini harus berdiri ini dik iya berdiri ini dik iya berdiri ini dik guys guys kamu disitu aja hahaha halo guys hahaha oke guys jadi ini adalah lukisan yang saya mahari dari subscriber juga atnya Indonesia seperti perkataan pak Yanto tadi juga bahwa di masa pandemik ini memang banyak sekali orang yang bergumul akan keuangan dan segala perekonomian itu sangat ini ya berdampak ya dan salah satunya yang punya lukisan ini juga berkata pada saya oh ini sayang banget dia lepas dan karena dia beliau melihat bahwa kita mau melestarikan budaya-budaya termasuk dari lukisan-lukisan dan akhirnya ini boleh kita boyong ke etik Indonesia guys jadi ini adalah lukisan kalau keterangannya beliau adalah lukisan daripada maestro Avandi nah ini menjadi salah satu mungkin kebanggaan juga buat saya kalau benar memang kita bisa memiliki lukisan dari maestro benar gak pak? siap betul jadi kalau pak Yanto sendiri ini gak pak seberapa mengerti tentang lukisannya Avandi pak? kalau dari goresannya dari kanvasnya dari ini kan tahun 73 nih pak kalau dalam lukisannya ini pak gini Avandi kalau menurut saya dia ekspresionis banget dia selalu menurunkan materialnya langsung tanpa kuas tanpa pisau palet jadi langsung dari botol lukisannya itu kalau kadang-kadang pakai tangan juga pak pakai tangan juga kalau saya lihat di dokumenternya ya iya kalau misalnya pakai ini catnya langsung pakai catnya langsung kadang-kadang pakai tangan gitu ya tapi ini kan kalau saya kenal lukisannya Avandi kan kadang-kadang lukisannya lebih banyak ke ayam gambar ayam gitu pak iya terus ada mukanya beliau juga iya kan itu yang sangat populer ya tapi kalau ini kan Paris ini Menara Evil ini ya iya Paris Menara Evil ini Penara Evil yang ini kolosium kalau gak salah kolosium nah ada gak ini pak di ini tapi kita juga ada ininya sih kita dikasih juga sertifikatnya sih guys sertifikat dari Museum Avandi ya kita lihat di nah ini dia nih ini jadi sertifikatnya kalau dari keterangannya sih dari Bapak Imam Munandar ini selaku Sekretaris Museum Seni Lukis Dr. Haji Avandi jadi ini Sekretarisnya yang memberi keterangan sebenarnya bahwa lukisan yang diberjudur kolosium kolosium itu berarti yang ini ya iya terbuat dari minyak di atas kanvas ukuran 94 sampai 140 cm tahun 1971 adalah benar karya lukisan Dr. Haji Avandi kalau dari keterangannya ini ya dengan demikian surat sertifikasi buat permintaan pemilik lukisannya ini tanda tangannya di tahun 1987 sih ini dibuat di Yogyakarta kalau dari situ juga sama juga ya Pak ya sama sama ya ini sertifikat keautentikan yang dibuat oleh Museum Avandi sih nah kalau ngomong tentang lukisan Avandi ini kan banyak banget Bang tiruannya iya ini jadi populer karena ini ya saya pribadi karena kita setengah membantu juga jadi gak terlalu memikirkan bener Kak lukisan palsu atau enggak buat saya gak ada gak ada masalah dengan itu sepanjang ya inilah karya seni anak bangsa gitu loh jadi saya sih yakin kalau Pak Yanto yakinnya berapa persen nih Pak? kalau dari guratannya dari belakang kanvasnya dari sertifikatnya kira-kira apa nih pendapatnya Master ini kalau saya sih gak melihat dari eee sertifikasinya saya lihat dari fisiknya langsung fisiknya iya gimana nih Pak? kalau fisiknya 90% 90% iya waduh 90% kalau 90% Avandi Pak Yanto bilang 90% lukisan Avandi ini kayak kita ketiban Duren bro tapi juga belinya juga gak murah sih Pak emang Pak iya saya paham presenya iya ya waduh master piece soalnya setiap karyanya nah saya gak tau gimana pendapat teman-teman tapi buat saya eee seni lukis adalah eee salah satu harta kebanggaan Indonesia guys termasuk juga harta kebanggaan budaya juga tanpa ada seniman-seniman seperti Pak Yanto ini tanpa ada seniman-seniman lukis seni rupa gak ada itu yang namanya Candi Borobudur Pak iya ya gak mungkin eee orang itu buat relief itu gak dilukis dulu kan semua dilukis dulu Pak bener ya baik itu dalam pikirannya ataupun di dalam bidang itu dilukis dulu baru dipahat kan baru dipahat baru dipahat itu makanya kita lihat kemegahan Candi Borobudur kita lihat kemegahan daripada monumen-monumen yang lain bahkan untuk mendesain suatu pusaka pun itu ada ada pakemnya ada lukisannya kayak gitu ya ini sertifikat ya ini sertifikat ya tak mungkin surat garden ini hahaha sertifikat re sertifikat ditutup surat garden lo yuk hahaha ya tapi apapun itu saya sangat semangat jadi ini ya jadi salah satu orang yang boleh mengabadikan atau merawat lukisan sang maestro Pak bener termasuk saya juga semangat bisa merawat juga lukisannya maestro Pak Yanto juga nih iya nanti jadinya kayak gimana kita lukisannya kita lihat ya iya ini lumayan gede nih Pak 160an ini 160an iya kali kalau ada tulisan di situ Pak coba lihat jadi ini kalau boleh saya bacakan lukisan diberi judul Menara Evil terbuat dari cat minyak dan kanvas ukuran 94 x 140 iya ini tower bahasa Jawa ini cagak nah tower ini iya ini tower aku durung lahir lor jaman bihan lor si lah mambuyo lah jaman tower ini tahun 73 nih Pak 73 durung lahir aku tapi asik lor wiss aku hormat kalau maestro apa Andi berapa persen nih kira-kira nih kalau feelingnya Pak Yanto nih tanpa melihat dari sertifikat nih aku cuma lihat fisik kalau sertifikat aku nggak nggak anu lah lihat fisik fisiknya 90% juga 90% guys soalnya maestro apa Andi itu jarang dasar dulu pakai cat opak atau cat lainnya gitu loh dia langsung langsung ya langsung gitu mantap mantap guys asik lor Pak Yanto iya kasih pesan-pesan dong Pak buat teman-teman para seniman juga pasti nonton video kita ini banyak seniman yang sedang berjaya tapi banyak juga yang sedang bergumul juga nih Pak Yanto kasih semangat dong ke teman-teman dolur-tolur semua yang pekerja seni atau berkarya atau seniman pelukisan di dalam masa-masa PPKM ini kita semua mengalami keterburukan atau dampak jadi kita harus survive tetap semangat tetap strong yang penting ada satu gelas kopi lor oke weh itu poster kita itu gak aneh-aneh oke guys sambil kita tadi udah review pelukisan dari Avandi Pak Yanto pengen nunjuin nih hasilnya karikaturnya pelukisan yang tadi gimana ayo Pak tunjuin Pak dolur aku pelukis karikatur on the spot jadi aku ingin menggambar saudara saya Pak Riko ini ya iya ini adalah salah satu pasal ini gak sampai 10 menit guys belum gak sampai ini adalah wajah beliau showtime 3,2,1 teng teng wuuu jadi ini lukisan saya lagi mikirin lukisannya Avandi ini asli gak? asli gak? iya terus ada lukisannya saya lagi megang ini karya mas Yanto wuhu guys jadi buat temen-temen yang mampir ke kafeatnya Indonesia bisa langsung digambar nama Pak Yanto guys dan juga ada nomor telepon ya kita kasih nomor teleponnya Pak Yanto kalau ada temen pengen digambar langsung kirim video ini ya foto ya foto bisa langsung digambar nama Pak Yanto gak mahal guys nanti dikirim lewat post kita bantu lewat admin juga bisa kita bantu juga ya lewat admin kalau ada ini admin bisa langsung tunjukkan ke Pak Yanto Pak Yanto bisa gambar oke kita closing ya temen-temen thank you udah nonton video-video kita sampai ketemu di video selanjutnya salam budaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati